Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Di tangan gue ini sudah ada iPhone 7 dengan kasus terkunci iCloud-nya pada tampilan iPhone dikunci ke pemilik Jadi bukan tampilan pas kode ya Kemudian kita akan coba untuk membaipas iCloud pada iPhone 7 ini Silahkan siapkan kabel data dan komputer saja Kemudian kita bergabung dengan tampilan Windows kita Kita akan membutuhkan Triutool Silahkan teman-teman bisa download dan install Triutool Linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi Kemudian selain Triutool, kita juga membutuhkan Unlock Tool Untuk Unlock Tool ini tidak gratis Teman-teman bisa membeli aktifasi Unlock Tool-nya melalui channel Magelang Flasher Atau jika teman-teman tidak terlalu membutuhkan Unlock Tool Hanya untuk sekali pakai saja Maka teman-teman bisa menggunakan jasa remote untuk bypass iCloud Pada iPhone 7 tentu saja dengan menggunakan jasa remote Magelang Flasher Bagi yang mau membeli aktifasi Unlock Tool Silahkan bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi Atau teman-teman yang ingin sekali pakai saja bisa menggunakan jasa remote kita channel Magelang Flasher Silahkan langsung bisa WhatsApp juga Nomornya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi Selanjutnya selain Unlock Tool kita juga membutuhkan file iPhone Gaster Ramdisk Jadi file ini teman-teman bisa download juga Linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi Biasanya teman-teman yang punya Unlock Tool juga sudah punya file ini Kita extract filenya Kemudian file yang sudah kita extract menjadi sebuah folder ini Akan kita kopikan ke folder Unlock Tool pada Windows C Jadi tinggal kita cut atau kita copy saja Untuk letak foldernya sudah ada di notepad Jadi ada notepad dengan nama extract file bootnya Tinggal kita copy paste saja directory folder ini Kita copy dulu saja kemudian kita copy pastekan di bagian directory folder Kemudian tinggal kita enter saja Atau kita bisa membuka file manager baru lagi Langsung kita mengarah ke Windows C kemudian folder Unlock Tool Setelah masuk ke folder Unlock Tool Maka kita buka folder data file Kemudian kita buka lagi folder Apple Dan kita pastekan di sini file Gaster Ramdisknya Kemudian setelah selesai Setelah filenya terpaste Kita close semua foldernya Maka tinggal kita loginkan saja Unlock Toolnya Klik menu login pada Unlock Tool Bagi teman-teman yang sudah melakukan aktifasi Unlock Tool tersebut Lalu kita tunggu sebentar sampai Unlock Toolnya berjalan Untuk harganya biasanya ini berubah-rubah tergantung dari kurs Dolar Silakan teman-teman langsung saja WhatsApp di nomor yang sudah tertera Pada deskripsi video ini untuk mengetahui harga terbarunya Dan ini dia tampilan dari Unlock Toolnya Kita bisa posisikan dulu biar teman-teman enak untuk menyimak video ini Selanjutnya kita bisa masuk ke menu Apple pada Unlock Tool ini Kemudian masuk lagi ke menu Ramdisk Tinggal kita hubungkan saja iPhone ke komputer menggunakan kabel data Dalam posisi menyala seperti ini Kemudian kita bisa scroll ke bagian bawah pada menu Ramdisk Fokus ke bagian menu Bypass Halo Kemudian di menu Bypass Halo ada menu dengan nama Get Activation dalam kurung No Change SN Kita bisa klik menu ini sampai muncul keterangan pada kotak lock Di sebelah kanan Unlock Toolnya Get Activation No Change SN Kita tunggu sebentar sampai responnya selesai Setelah proses Get Activationnya selesai Maka kita masukkan iPhone 7 tersebut ke DFU Mode Untuk DFU Mode kita membutuhkan Triutool Untuk memantau saja ya Apabila iPhone sudah terbaca sebagai DFU Mode Oleh PC yang kita gunakan Cara masuk ke DFU Mode adalah Kita bisa tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol power Sampai iPhone ini mati Kemudian tunggu 3 detik 1, 2, 3, kemudian lepaskan Tahan tombol volume bawah, tahan terus Sampai iPhone terdeteksi sebagai DFU Mode Oleh Triutool seperti ini Selanjutnya kita kembali ke Unlock Toolnya Kemudian pada menu RAM Disk Kita scroll ke atas lagi Kita pilih menu PWN DFU Kemudian muncul notifikasi seperti ini Kita pilih menu Gaster Dan kita tunggu sampai proses PWN DFU-nya selesai Pada tampilan ini iPhone akan tetap pada posisi DFU Mode Kita bisa letakkan iPhone-nya Karena proses PWN DFU-nya ini lumayan lama Jadi tetap standby saja Jangan sampai iPhone terputus koneksinya Dari komputer Setelah proses PWN DFU-nya selesai Sekarang kita fokus ke kolom Select RAM Disk Di sebelah kanan ini ada panah ke bawah Kita klik kemudian kita pilih file Gaster RAM Disk-nya Selanjutnya kita klik menu Boot RAM Disk Dan kita tunggu sampai proses Boot RAM Disk-nya selesai Untuk proses ini yang paling lama Perhatikan Metode Bypass iCloud seperti ini Biasanya dikenal dengan Bypass Hello Screen Untuk Bypass Hello Screen Bypass iCloud iPhone 7 Menggunakan unlock tool dengan metode seperti ini Kita tidak perlu melakukan jailbreak terlebih dahulu Yang penting iPhone dalam kondisi Bisa terbaca oleh komputer Dan semua drivernya bekerja Kebetulan dengan menginstall 3-Tool saja Maka driver sudah terinstall dengan sempurna iPhone dapat terbaca oleh Windows yang kita gunakan Kemudian setelah proses Boot RAM Disk-nya selesai Maka kita langsung saja menuju ke bagian menu Hello Screen kembali Di sini proses Boot RAM Disk sudah selesai Kita turun lagi ke bawah Kita scroll ke bawah Pada bagian menu Bypass Hello Kita pilih menu Bypass Hello Plus Disable OTA slash Erase Kita klik saja menu ini sekali Kemudian muncul notifikasi Bypass Hello Kita pilih menu No Change Serial Kita klik sekali saja Dan kita tunggu sampai prosesnya selesai Ini adalah proses terakhir Dan proses ini membutuhkan waktu yang lumayan lama Dengan menggunakan unlock tool Kita bisa melakukan Bypass iCloud Pada posisi Hello Screen atau Passcode Mulai dari iPhone 5S sampai dengan iPhone 10 Tinggal kita sesuaikan saja untuk file Boot RAM Disk-nya File Boot RAM Disk yang kita gunakan tadi Kebetulan hanya bisa kita pakai Untuk iPhone 5S sampai dengan iPhone 7 Plus Untuk file RAM Disk lainnya Sudah tersedia di forum unlock tool Tinggal teman-teman download saja Oke ini dia untuk prosesnya sudah selesai Kita tunggu sampai proses booting-nya selesai Pada iPhone 7 yang kita Bypass iCloud-nya ini Setelah proses booting-nya selesai Maka iPhone akan langsung masuk ke tampilan menu Tidak usah melalui proses setup terlebih dahulu Metode yang kita gunakan tadi adalah Tidak merubah serial number Maka kartu SIM juga tidak bisa kita gunakan pada iPhone ini Jadi Bypass iCloud metode ini Hasilnya iPhone tidak bisa dipasangi kartu SIM lagi Namun untuk fitur Wi-Fi masih bisa kita aktifkan Jika ingin fitur kartu SIM bisa digunakan lagi Maka kita membutuhkan iPhone lain Untuk kita kanibal serial number-nya Nanti kita akan bikinkan tutorial Setelah kita dapat iPhone yang akan kita kanibal serial number-nya Sementara itu iPhone 7 ini sudah menggunakan IOS versi 15.7.7 Dan sudah berhasil kita Bypass iCloud-nya Tanpa jailbreak Walaupun kartu SIM tidak bisa kita gunakan Namun Wi-Fi masih aktif Oke terima kasih sudah menyimak video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Dari channel Magelang Flasher Wassalamualaikum Dan tentu saja mantap jiwa Jadi nota Terima kasih sudah menonton